Ya pemirsa pas kabaran narkotika nasional Provinsi Jambi menggagalkan upaya penyelundupan 2,5 kg sabu-sabu di Merlung Tanjung, Jamung Barat. BNNP Jambi mengungkap rencananya sabu itu sengaja diedar di kota Jambi saat pergantian tahun baru 2022. Peredaran narkotika di Provinsi Jambi semakin marak jelang Natal dan tahun baru 2022. Hal ini dibuktikan dengan usaha penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi ke wilayah Provinsi Jambi akhir-akhir ini. Namun selalu berhasil digagalkan BNP Jambi. Kabit Berantas BNP Jambi Kompenspol Guntur Aryoteju mengatakan bahwa pihaknya pekan lalu berhasil mengagalkan upaya penyelundupan 2,5 kg sabu asal pekan baru yang rencananya akan diperjualbelikan di kota Jambi saat pergantian tahun 2022 mendatang. Namun sang kurir sabu tersebut berhasil melarikan diri saat petugas BNNP berupaya melakukan penangkapan. Meski petugas telah memberikan tembakan peringatan, kurir tersebut juga nekat menabrak kendaraan petugas. Perang bukti ini dipasak dari daerah pekan baru yang mungkin nanti akan disebarkan karena libur panjang ini, libur natal tahun baru yang akan disebarkan nantinya di daerah Jambi. Ya, informasi-informasi kita kumpulkan, semua bahan keterangan kita kumpulkan, kita olah. Memang semakin di puncak terakhir tahun, itu peredaran akan lebih banyak masuk ke daerah Jambi. Dirinya menegaskan pihaknya akan berupaya untuk memberantas peredaran narkotika di Provinsi Jambi setiap saat, termasuk saat perayaan tahun baru 2021. Ima Sanjaya, JTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!